Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hello class, good afternoon. How are you today? Good. I'm fine. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan kita sempat dalam keadaan sehat hari ini. Dan apa yang kita lakukan ke depannya nanti semudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, sebelum our lesson begin, please Nurul to lead your friend to take a prayer. Silahkan dipimpin doa, Nurul. Marilah teman-teman, kita berdoa sesuai agama dan ajaran masing-masing. Doa dimulai. Oke, cukup. Oke, thank you Nurul. Baik, kali ini saya akan masukkan sebuah yel-yel atau untuk membangunkan semangat kita. Namanya icebreaking ya. Jadi biar semuanya tambah semangat di siang hari ini meskipun cuacanya begitu panas di luar. Nah, gini, nanti kalau saya menyebutkan kata hello, nanti kalian menjawab hi. Dan sebaliknya, kalau nanti saya mengatakan hi, nanti dijawab hello. Tahu ya maksudnya ya, semuanya boleh di-unmute mikrofonnya. Silahkan mikrofonnya dibuka, di-unmute. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kalau saya mengatakan hello, hi. Berarti jawabannya hi, hello. Gitu ya. Atau saya mengatakan hi, hi, hello. Nah, nanti kalian jawabannya hello, hello, hi. Tahu? Gerti ya, bisa ya. Baik, sambil kita biar semangat hari ini. Hi, hi, hello. Hello, hello, hi. Hi, hi, hello, hello. Hello, hello, hi, hello. Bagus, oke. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hai, hai, hai. Oke, good. Sekali lagi. Hello, hello, hi. Hai, hai, hello. Hai, hai, hello. Hello, hello, hai. Oke, bagus. Bagus. Oke, gitu aja ya. Silahkan di-unmute lagi. Baik, sebelum saya masuk ke apa yang akan kita bahas pada hari ini. I will check your presence. Saya akan mengecek kehadirannya. Oke, ada Intan. Hello, Intan. How are you today, Intan? I'm fine. Fine, good. Next. Susan? Apa kabar, Susan? Baik. Baik. Oke, next. Ada Titi. Titi, hello, Titi. Do you hear me? Halo. Oke. Titi, please turn on your camera. Next. Oke. Nurul. 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 How are you, Nurul? Titi, please turn on your camera. Titi, please turn on your camera. Oke, Friska. Oke, Friska. Iya, Pak. Oke, Friska. Next, ada Rudy. Rudy, Rudy. Halo, Rudy. Do you hear me, Rudy? Rudy? Oke, sepertinya Rudy masih bermasalah jaringannya ya. Oke, baik. Meskipun ada beberapa kawan-kawan kalian yang tidak bisa join pada hari ini, namun tidak apa ya. Kemungkinan nanti di pertemuan selanjutnya, nanti bisa lebih banyak lagi yang bisa bergabung bersama kita untuk belajar khususnya bahasa Inggris. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya akan memberikan review, review materi yang sebelumnya. Please mute your microphone. Siapa yang belum di mute? Oke, di mute dulu ya. Oke, next. Oke, jadi saya akan review pelajaran yang terakhir kita pelajari. Oke, do you still remember? What did we learn the last meeting? Tentang apa pelajaran sebelumnya? Simple, present, tense. Oke, good ya. Jadi pelajaran yang review materi sebelumnya yaitu adalah simple, present, tense. Oke, masih ingat ya simple, present, tense itu seperti apa? Intan, pengertiannya apa intan? Simple, present, tense intan. Simple, present, tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Oke, good. Jadi bentuk, tenses yang mengungkapkan kejadian yang berulang kali ya. Oke, yang sering dilakukan atau kegiatan yang continue atau habitual activity, kegiatan sehari-hari. Mungkin ada yang mau menambahkan selain pengertiannya itu gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Mungkin Nurul mau menambahkan simple present tense? Itu, sir, apa? Rumus, eh, rumusnya ya? Boleh, silahkan. Rumusnya bagaimana? Menggunakan kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan. Oke, good. Kalau nominal, sedangkan nominal simple present menggunakan kata kerja, be. Atau to be. Oke, good. Baik, bagus jawabannya. Berarti sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Ada kalimat perba sama ada kalimat nomina. Kalau yang perba itu kalimat yang menggunakan kata kerja full atau ada verb-nya. Tapi kalau nomina, kalimatnya itu tidak ada kata kerja secara utuh. Jadi menggunakan to be. Oke. Coba, bisa enggak kalian membuat, masih ikut enggak contoh satu kalimatnya? Entah perba, entah nomina, enggak apa-apa, silahkan. Mungkin ada yang mau mencoba. Please mention one sentence about simple present tense. Triska, satu kalimat simple present tense boleh menggunakan to be, boleh menggunakan kata kerja. Silahkan. We go to school by bus. Kami pergi ke malam. Oke, good. We go to school by bus. Oke, ada lagi misalnya? Susan, mau menambahkan contoh kalimat simple present tense? Atau, Intan, mau menambahkan contoh kalimatnya? My mother is a teacher. My mother is a teacher. Great. Jadi itu salah satu contoh kalimat yang menggunakan to be. Jadi tidak ada kata kerja secara utuh. Tapi is itu tadi dianggap sebagai kata kerja. Meskipun itu adalah to be. My mother is a teacher. Oke, gitu. Oke, good. Jadi nanti kalau lupa atau masih ingat-ingat sedikit, please open your book again. Dibuka lagi bukunya untuk mempelajari tentang mengulangi review tentang simple present tense. Baik. Oke, I'll share screen yang akan kita bahas pada hari ini apa sih, gitu ya. Sebentar, saya akan share screen. Oke. Oke. Do you see the picture on your screen? Ya. Sudah terlihat ya? Oke. Please look at the picture carefully. Perhatikan gambar di layar kalian. Sudah tahu ya maksudnya itu gambar apa. Coba, kalau saya tanya, What is the picture? Gambar apa sih itu? Pembensin. 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 Oke, great. Pembensin ya. Atau we call in English itu adalah gas station. Ya, gas station. Baik. Saya yakin semuanya pernah melihat, bahkan pernah di area tersebut. Oke, next. Please answer this question. Number one. Have you ever been to a gas station? Pernahkah kamu? Ya. Oke. Pernah. Good. Pasti saya yakin semuanya, kalian semua sudah pernah ke situ ya. karena itu tidak asing bagi kitab. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. What did you do there? Apa yang kalian lakukan di sana? Atau ngapain sih di sana? Nurul? Sudah toilet. Oke. Cuma ke toilet aja? Ngapain kita? Feeling the oil. Oke. Feeling the oil. Mengisi bahan bakar ya. Good. Jadi, meskipun di sana ada toilet, ada tempat ibadah, dan juga ada mungkin market-nya atau mini market-nya. Kita, intinya ke sana itu adalah untuk mengisi bahan bakar atau fill the gas. Fill the oil. Next, question number three. Did you find any sign there? What are they? Apakah kalian menemukan sebuah tanda atau teks atau gambar gitu di sana? Pernah. Pernah. Oke. Oke. Apa? kira-kira gambar yang pernah kalian lihat itu apa? Turn off your telepon. Matikan telepon seluler. Oke. Good. Turn on your turn off ya. Matikan mobile phone. Ada lagi misalnya? No smoking. No smoking. Oke. Ada no smoking. Ada. Apa lagi? No parking. turn on your engine. Jadi sebelum diisi BBM-nya atau bahan bakarnya mesinnya dimatikan dulu ya. Nggak boleh dengan keadaan menyala. Oke. Bagus. Berarti semuanya sudah saya yakin sudah pernah melakukan mengisi bensin di TBU. Oke. Number four. What do you call the sign? Jadi apa sih itu tanda tersebut? Kita sebutnya apa? Ada gambar. Mungkin ada sebuah arah. Terus ada teks-teks tadi. Terus ada sebuah misalnya simbol. Kita sebutnya adalah sebuah apa? Kita sebut adalah oke. Yaitu notice. notice. Baik. Untuk biar ada gambaran seperti apa sih macam-macam atau jenis notice. Saya akan share video. Oke. I will share screen about kinds of notice video. Oke. Sebentar. sudah bisa didengar atau sudah bisa dilihatkan videonya. Sudah ya. Tolong nanti identifikasi jenis-jenis notice tersebut. nanti ada beberapa notice. Contohnya kalian ingat-ingat salah satu dari sekian banyak notice yang ada di video tersebut. Oke. Check it out. tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eat and drink in the class. No, eating and drink. Bagus, ada ya. Oke, mungkin ada yang lain? Friska, sudah mencatat belum, Friska? Yang saya ingat cuma yang itu, Pak. Stop bullying. Stop bullying. Oke, good. Sebenarnya tadi banyak ya, ada no littering, terus no pets in school, gitu ya. Nah, itu adalah satu jenis-jenis bentuk notis yang kita mungkin sering, sudah sering kita temukan di tempat-tempat umum atau di manapun ya, di sekolahan mungkin atau di tempat-tempat yang lain. Oke, good. Kita lanjutkan, saya share screen, kita lanjutkan yang tadi tentang, Nah, oke. Next. Untuk rangkaian kegiatan pada hari ini, pertama observasi gambar, kedua menyimak video, kemudian kita diskusi, terus tanya jawab. Nah, next. Untuk tujuan pembelajarannya, pertama mengidentifikasi, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, serta membandingkan fungsi sosial, struktur teks, sama unsur kebahasannya. Nah, kemudian yang terakhir nanti kalian diminta untuk bisa menyusun atau membuat salah satu jenis teks notis. Kemudian penilaiannya ada tiga, ada tiga poin, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oke, kemudian, activity one, observe the picture. Nah, di sini saya menyediakan ada beberapa gambar terkait dengan notis. Di sini akan saya membuat grup, gini aja, karena beberapa, hanya beberapa ya, ini yang yang ada di sini yang bisa join. Jadi, gini aja, saya anggap ini nanti ada lima grup, saya membuat lima grup terkait dengan jenis notis teks ini, dan video yang telah kalian tonton tadi, serta di awal-awal tadi ada sebuah gambar dan analisis serta diskusi gambar yang pertama. Oke, jadi saya bikin lima grup, nanti masing-masing grup, misalnya grup satu saya sudah menentukan langsung saja ya, nurul gitu ya, grup dua Intan, grup tiga Rizka, grup empat Amanda, grup lima Rahmat. Jadi, nanti perwakilan dari masing-masing grup nanti, please answer about the question that I give for you. Oke, dari pertama, nanti akan silakan menjawab grup pertama untuk definition about notice. analisis atau diskusikan sama temannya gitu, tentang definisi notice. Terus yang grup kedua, social function-nya, yang grup ketiga, generic structure, yang grup keempat, ada language feature, dan yang grup kelima, kinds of notice. Oke, saya akan memberi kalian waktu lima menit untuk masing-masing grup nanti mengungkapkan hasil diskusinya sesuai dengan pertanyaan yang sudah saya berikan. Oke, ya. Next. Oke, dari kelompok satu. Dari kelompok satu, definition about notice, apa sih notice itu? atau yang lain juga bisa. Misalnya, tidak hanya dari grup satu, yang lain misalnya membantu. Pengertian notice itu apa sih? Silahkan, misalnya, Intan, mau mencoba? Oke, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia-nya, Pak? Oke, bebas. Silahkan. Silahkan, bebas, Intan. Mau sepengetahuan Intan, notice itu apa? Notis itu berbentuk gambar, tanda, simbol untuk memberikan informasi, instruksi, atau keringatan kepada publik dan biasanya berbentuk rambu-rambu. Oke, bagus, bagus. Oke, jadi notice itu adalah sebuah short functional text yang di situ memberikan informasi, berupa informasi, berupa peringatan, atau rambu-rambu, atau larangan, dan sebagainya gitu ya kepada pembaca. Bisa berupa bentuk tulisan, bisa berupa bentuk simbol atau tanda gitu ya. Jadi, notice itu seperti itu. Next, kemudian social function-nya, social function-nya, social function-nya, itu adalah untuk memberikan instruksi, gitu ya, memberi informasi, memberi, itu give direction, arahan, arah gitu ya, to advise, nasihat, atau to warn, to warn itu untuk menghimbau, atau melarang, gitu ya, atau to prohibit. Kemudian, generic structure-nya, generic structure-nya ada sebuah attention gather, information, sama closure. Jadi, ada tiga yang terdapat, atau tiga generic structure-nya yang terdapat dalam notice. Attention gather, itu adalah pengumpulan perhatian. Jadi, dibuat, notice itu dibuat di head-nya, kepalanya itu, paling atas itu ditulis dengan huruf yang besar, atau dikasih warna yang mudah atau gampang dilihat dari kejauhan, gitu ya. Mencolok, gitu warnanya. Untuk mengumpulkan perhatian. Kemudian, ada informasi, itu adalah isinya, atau text tersebut, pesannya apa. Kemudian, ada closure. Closure itu adalah closing statement, atau biasanya disebut adalah pernyataan penutup pada sebuah notice. Kemudian, language feature atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan itu ada beberapa, yang pertama menggunakan imperative sentence. Imperative sentence itu adalah sebuah kalimat perintah. Biasanya digunakan dalam notice ini. Jadi, kalimat perintah biasanya diawali kata kerja bentuk pertama dan diberi tanda seru. kemudian menggunakan declarative center, declarative referensi, maksudnya declarative referensi itu kalimat yang atau ungkapan pernyataan, pernyataan yang sering digunakan. Tipe kalimat yang sering digunakan untuk membuat pernyataan, membuat fakta, atau membuat opini. Jadi, beberapa contohnya, misalnya kalimat pernyataan ada dari bentuknya, ada subject, hope one, nanti terakhir dikasih tanda seru dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga menggunakan personal pronoun atau kata ganti orang, sentence structure, struktur-struktur kalimat yang jelas. How to emphasize ideas, menekankan sebuah ide-ide. Jelas, sebuah notis itu pasti menekankan sebuah ide. Kemudian, ada tune, tune itu singkat nada, nadanya bagaimana. Vocabulary jelas, perbenaran kata. Kemudian, referensi to previous statement information, yaitu adalah bagaimana kalimat-kalimat yang terdapat di dalam notice itu berupa pernyataan-pernyataan informasi yang mengacu kepada apa yang nanti akan dilakukan oleh pembaca atau jangan apa yang tidak boleh dilakukan kepada pembaca setelah membaca itu. Kemudian, kinds of notice atau jenisnya ada lima, jangan sampai salah ya, nanti di beberapa sumber ada cuma menyebutkan tiga atau empat, tapi sebenarnya ada perbedaan. Biasanya ada sebuah misalnya caution sama warning itu adalah sama, tapi ada perbedaannya. Kita bahas satu per satu. yang pertama jenisnya adalah sebuah comment. Comment itu adalah kalimat yang menyatakan untuk menyuruh, untuk menyuruh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sesuai isi notice tersebut. Contohnya, keep the door close. Nah, itu salah satu bentuk comment, perintah. Slow down, keep the room clean, dan sebagainya. Nah, jenis yang kedua adalah sebuah caution. Caution itu sebuah teks yang memberikan peringatan kepada publik atau pembaca untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk menghindari sesuatu. Nah, contoh disitu caution wet floor, caution hot surface. Peringatan lantainya basah atau licin atau permukaannya panas dan sebagainya. Kemudian, bentuk notice yang ketiga adalah sebuah informasi atau information. Yaitu, sebuah teks yang berisikan pesan informasi. Hanya informasi saja. Bukan larangan, bukan perintah, cuma sekedar informasi. Contohnya, disitu ada for staff only rest area atau author site personnel only. Jadi, biasanya ditempelkan di ruangan-ruangan. Kemudian, yang keempat, jenis yang keempat adalah sebuah prohibition. Prohibition itu adalah sebuah teks yang ditujukan untuk melarang atau menghambat seseorang untuk melakukan sesuatu. contohnya, no smoking, no parking, do not park in, drive me, disitu sudah ada. Kemudian, jenis yang terakhir, atau contoh notice yang terakhir, yaitu sebuah warning. Warning itu biasanya informasinya berupa peringatan atau arahan yang merujuk kepada suatu yang bahaya. jadi lebih ke dalam dangerous situation atau condition. Jadi, contohnya disitu sudah ada warning high voltage, warning keep out of children reach. Jadi, sesuatu yang berbahaya. Nah, itulah jenis-jenis notice. Kemudian, sebelum coba mari kita kerjakan. Nah, setelah mendapat beberapa apa tadi analisis tentang gambar, video, dan sedikit penjelasan dari saya. Oke, kita masuk ke activity. Nah, ini masih grup yang tadi, grup 1, 2, 3, 4, 5. Kita analisa sebuah gambar atau notice. Di sini saya sediakan satu notice. Notice, keep this door close. Nah, silahkan setiap grup nanti menjawab satu pertanyaan. Jadi, seperti tadi dimulai dari grup 1 menjawab pertanyaan nomor 1, grup 2 menjawab pertanyaan nomor 2, dan seterusnya. langsung saja kita bahas yuk sambil kita diskusi. Oke, please look at the notice and answer the question. Question number one, what kinds of notice? Nurul atau Intan? What kinds of notice? Itu notice itu termasuk jenis yang mana? ada sebuah notice. Ini masuk jenis dari kelima tadi, masuk jenis yang mana menurut kamu? Atau Friska mungkin bisa komen? Komen? no, bukan oke, apa komen tadi? Ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Oke, betul ya. Jadi, notice itu adalah sebuah komen, adalah sebuah perintah masuk ke dalam kategori komen. Kemudian, nomor dua, where can you read such notice? Jadi, di mana kira-kira kita membaca sebuah notice itu? Kira-kira kita membaca notice tersebut, contoh itu, kira-kira di mana? di tempat umum di tempat umum mungkin, Pak? Di tempat umum, oke, mungkin lebih spesifik lagi, jadi, keep this door close. Ya, itu. Biasanya di ruangan ber-AC mungkin. Oke, ruangan ber-AC, good. Jadi, biasanya notice ini ditempatkan atau ditempelkan atau ditempatkan gitu ya, di tempat yang ber-AC, di kantor, atau ruang kepala sekolah, atau ruang purpose, dan sebagainya. Oke, bagus. Next, question number three, what is the purpose of notice? tujuannya itu untuk apa? Tujuan diberi notice itu untuk apa? Untuk memberikan perintah. Memberikan? Perintah. Memberikan perintah, bagus. Kepada siapa? Nomor empat, to whom is the notice written? kepada siapa? Kepada? Orang di sekitarnya, bukan? Orang di sekitarnya. Oke, good. Jadi, notice itu diberikan atau ditempatkan di situ untuk ditujukan kepada orang yang ada di sekitar itu, gitu ya, atau pembaca yang ada di situ. Jadi, untuk merujuk ke pertanyaan nomor lima, what should you do apa yang seharusnya kalian lakukan after reading the notice? Setelah kamu membaca notice itu, apa yang kamu lakukan? Menutup kembali pintunya. Menutup kembali pintunya. Bagus. Ya, oke. Jadi, setelah kita misalnya membaca itu, kemudian pintu tersebut yang ada notisnya mungkin belum tertutup, kita menutupnya, gitu ya. Baik. Kemudian, kita masuk ke sebuah video lagi. Nah, di sini nanti ada lima pertanyaan terkait dengan notice. Please analyze this video and then answer the question. Jadi, ada lima pertanyaan di video dan nanti silakan dicatat atau dijawab setiap pertanyaannya. Oke, saya akan share videonya. Bentar. sudah bisa dilihat belum videonya? belum ada, Pak. Belum ada. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Oke, oke, sudah bisa dilihat. sudah. Oke, sudah. Oke, please analyze this video kemudian jawab pertanyaannya. kemudian emergency first aid station first aid first aid station first aid user answers A-B-C-U-D question number number one the notice is room two they ask the site office to report visitors to the arrival near remind people to tell they're coming to the office see prohibit people to visit the recreation place D warn visitors to clear the area question number two where you probably find this notice a malls b markets c tourism objects d fast food restaurants question number three face mask required in this area the word required has closed its meaning with a dispensable b uneated c necessary d external question number before the question is addressed to a school administration starts b for people in that area c school board members d for the students question number five the word out means a days b hours c seconds d minutes oke sudah ya terlihat ya ada lima pertanyaan di video tersebut sudah ketemu jawabannya semuanya oke mari kita bahas satu persatu mari kita bahas satu persatu tentang video yang baru saja kita saksikan bersama ini terlihat ya videonya ya terlihat ya terlihat ya terlihat ya terlihat ya terlihat ya Oke, jawabannya apa? Yang B benar enggak, Pak? Yang D. Coba kita sama-sama yuk. Kita bahas sama-sama, kita lihat. The notice is written to. Jadi notice itu ditulis kepada siapa? Oke. Untuk apa ya, sorry bukan kepada, tapi untuk apa? Terus yang jawaban A, ask the side office to report visitor to arrival. Meminta karyawan kantor untuk melaporkan pengunjung, kedatangan pengunjung. Enggak ya, itu bukan ditujukan kepada staff-nya, Tapi kepada visitor-nya. Jadi yang A berarti tidak tepat. Kalau B, mengingatkan kepada orang-orang untuk memberitahukan kedatangan mereka ke kantor. Jadi kemungkinan, kemungkinan betul. Yang B apa ya? Kemudian coba kita lihat yang C. Oke, kurang tepat. Kurang tepat. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah B. B. Kemudian nomor dua, jawabannya apa? Sudah menemukan? C. Nomor dua, C. Oke. Di mana sih kira-kira kita temukan notice tersebut? Gitu ya. Oke, misalnya. Mall nggak ya? Mall nggak ya? Market juga? Nggak. Oke, yang nomor. Tempat wisata? Atau restoran tempat saji? Mall, atau market, tourism object, atau fast food restaurant? Yang tepat jawabannya? Yang C. Tourism object. Ya, betul sekali. Oke, kemudian nomor tiga. Kata required, itu closest meaning-nya, atau kesamaan katanya apa? A, dispensable. Dispensable. Tidak. B, unneeded. Unneeded, tidak dibutuhkan. Bukan. Necessary. Ya, jawabannya apa? C. Necessary. Ya, betul sekali. Selanjutnya, pertanyaan nomor tiga. Nah, itu ditujukan kepada siapa? Gitu ya. Kira-kira yang tepat jawabannya? Yang B, Pak. B. Apa tadi yang B? All the people in the area. Oke, good. All people in the area. Jadi, bukan hanya murid, tapi semua orang yang ada di sekitar area tersebut. C, school for members. D, all the students. Oke, jadi jawabannya yang tepat B. Oke, kemudian pertanyaan nomor lima, terakhir. Question number five. The word that I'll be using. A, days. B, hours. Oke, jawabannya apa? Sudah menemukan tadi? Jadi, H, R, H, R, ada di situ angka 24, H, R, 24, HR-nya. Kata H, R itu apa? Artinya? Hours. Hours. Ya, betul. Jadi, H, R itu adalah hours atau artinya jam. 24 jam. Gitu ya. Bagus. Bagus. Saya pikir kalian pasti sudah setelah ini sudah tahu bentuk-bentuk notis, terus social function-nya, generic structure-nya, kemudian ada language feature dan contoh-contoh notis-nya juga. Oke, sekarang saya akan kembalikan ke powerpoint-nya. Oke, jadi kita lanjut ke summary. Oke, di situ summary. Atau di bagian akhir pembelajaran kita. Jadi setelah apa yang kita lakukan tadi. What did you learn today? Apa sih kita tadi belajar tentang apa aja? Coba bisa kalian menyebutkan atau mendefinisikan atau bahkan mencoba kita tadi membahas apa dan bagaimana apa aja. Coba, Intan. Apa yang sudah kita bahas? Tadi kita ngebahas notis. Oke, notis. Good. Apa aja? Pengertiannya. Terus? Social function-nya. Social function-nya. Kemudian? Generic structure. Generic structure-nya. Ada lagi? Ada lagi? Apa nih? Language feature. Atau unsur kebahasaan. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir? Kita membahas jenis-jenis. Notis. Notis. Oke, jadi. What we learn about today adalah what the meaning of the notice itu sendiri. Tadi sudah disebutkan bahwa funksional fact yang bagaimana. Udah. Oke, kemudian social function-nya apa aja? Untuk memberi informasi, untuk memberi peringatan, dan sebagainya ya. Kemudian ada language feature atau unsur kebahasaan. Tadi ada beberapa menggunakan imperative sentence, declarative reference, gitu ya. Kemudian ada generic structure. Generic structure-nya tadi ada tiga bagian. Ada pengumpulan perhatian, ya. Atau gather. Kemudian ada information atau isinya. Kemudian yang ketiga yaitu? Ada closing. Oke, atau penutupnya. Baik. Untuk hari ini, I think the material is enough. So, your activity on the next meeting, please. You have to make one of kinds of notice. Jadi, tolong pertemuan berikutnya kalian, saya kasih tugas untuk membuat salah satu jenis notice. Dan nanti kalian presentasikan, gitu ya. Selain, nanti setelah ini saya berikan kalian lembar kerja. Lembar kerja nanti akan saya share di grup WA atau di grup Google Classroom. Ya, di kelas Google. Dan nanti silakan dikerjakan. Nah, untuk minggu depan tugasnya sudah siap. Salah satunya untuk presentasi notice yang sudah kalian buat. gitu ya. Jadi, nanti tugas untuk membuat notice itu adalah kelompok. Jadi, satu kelompok dua orang tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Nanti kalian dua orang itu mempertanggungjawabkan tentang notice yang kalian buat. Dipresentasikan, nanti disebutkan jenisnya apa, social function-nya itu untuk apa, generic structure-nya apa, dan tujuannya apa, gitu ya. Oke, gitu. Saya pikir mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Jangan lupa, nanti juga dikerjakan juga setelah ini tes sumatifnya. Saya berikan link untuk mengerjakan tes sumatif di Google Classroom dan atau di grup WA. Oke, I think it's enough. Time is over. Thank you for your attention. Oke, dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Terima kasih anak-anakku. See you later. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Yeah. Terima kasih.